Pebulu tangkis Apriyani Rahayu tiba di Bandara Halu Oleo Kendari pada hari ini Jumat 27 Agustus. Kedatangan peraih medali emas olimpiada Tokyo 2020 kelahiran Kabupaten Konawe itu disambut Sekretaris Provinsi Sulawesi Tenggara Nur Endang Abbas. Setibanya di Bandara, Apriyani langsung dikalungi selendang dari kain tenuntolaki. Pesangan ganda putri dari Grecia Poli tersebut juga dengan ramah menyapa pejabat maupun sejumlah orang yang menyambutnya. Untuk mengetahui lebih detailnya sudah bergabung bersama kami rekan jurnalis Tribun Yusultra Husni Husein yang akan menyampaikan laporan. Halo Husni. Ya, halo rekan dia. Ya, rekan Husni bisa Anda gambarkan bagaimana tadi situasi dan kondisi di sana saat kedatangan Apriyani. Bagaimana prosesnya? Ya, baik dia. Dapat saya kaburkan bahwa memang sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Tengah, Apriyani Rahayu tiba di Bandara Halu Oleo Kendari. Dan tiba di Bandara Halu Oleo Kendari, Apriyani Rahayu menggunakan pakaian serba hitam dan topi juga masker berwarna putih dan sepatu berwarna senada dengan masker dan topi. Kemudian dapat saya kaburkan juga Apriyani Rahayu tiba di Bandara disambut oleh sekretaris daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu Nur Endang Abbas. Kemudian tak berlangsung lama berjengkrama dengan sekretaris daerah kemudian keluar melewati pintu gerbang. Maksud saya pintu kedatangan pengunjung Bandara Halu Oleo Kendari kemudian tak begitu lama langsung bergegas menuju mobil yang disediakan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Kemudian saat tiba juga banyak pengunjung di Bandara Halu Oleo Kendari sangat antusiasme dan bersorak-sorak atas kedatangan putri kebanggaan Provinsi Sulawesi Tenggara dan asal Kabupaten Konawe tersebut. Seperti itu, Dea. Oke, Rekan Husni, apakah ada informasi apa saja nanti agenda Apriyani saat pulang kampung ke Sulawesi Tenggara? Ya, baik Dea. Memang usai tiba di Bandara Halu Oleo Kendari, sejumlah agenda telah dipersiapkan untuk putri asal Sulawesi Tenggara, asal Kabupaten Konawe tersebut. yaitu berkunjung ke rumah jabatan Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazim, untuk menerima sejumlah hadiah. Kemudian usai bercengkrama dengan orang nomor satu di Sulawesi Tenggara tersebut, kemudian Apriyani dikabarkan akan berziarah ke TPU Unggolaka, Kota Kendari. Namun ada satu dan lain hal, kemudian ia langsung bergegas menuju ke kampung halamannya di Kabupaten Konawe untuk bertemu dengan bupati setempat dan menerima hadiah. Kemudian ia pulang ke rumah masa kecilnya di Kabupaten Konawe, dan dikabarkan esok Sabtu 27 Februari esok akan bertolak dari Bandara Halu Oleo Kendari menuju Jakarta. Seperti itu, Dea. Oke, lalu bagaimana dengan respons pemerintah dan keluarga saat Apriyani pulang kampung? Usni. Ya, baik Dea. Memang usai tiba di Bandara Halu Oleo Kendari, Apriyani baik, baik Apriyani maupun Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu Nur Endang Abbas yang menemui, yang menjemput maksud kami, Apriyani Rahayu enggan memberikan komentar dan langsung menaiki mobil menuju ke rumah jabatan Gubernur Sulawesi Tenggara. Nah, pada saat di rumah jabatan Gubernur Sulawesi Tenggara, tak ada sekata-kata juga dari Nur Endang Abbas ataupun Gubernur Sulawesi Tenggara, begitu pun dengan keluarga dan Apriyani Rahayu. Dan kemudian setelah usai bersama dengan Gubernur Sulawesi Tenggara menuju di kampung halamannya yaitu di Kabupaten Konawe, hingga saat ini belum ada juga pernyataan resmi dari keluarga Apriyani Rahayu dan Bupati Konawe Selatan. Maka selanjutnya akan diinformasikan kembali. Demikian Rekan Dea yang dapat saya laporkan. Baik, terima kasih Rekan Jurnalis Tribun News Ultra Husni Hussein untuk laporannya. Selamat kembali bertugas. Terima kasih dan sampai jumpa. Subscribe dan share ya!